Kimberly Reader mengungkap bahwa dirinya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, yang dilakukan oleh suaminya, Edward Akbar. Hal ini menjadi salah satu alasan Kimberly mengajukan gugatan cerai terhadap Edward. Sidang terbaru perceraian mereka berlangsung pada hari Rabu kemarin. Setelah sidang, pengacara Kimberly, Maci Ahmad, menjelaskan bahwa kliannya memang mengalami dugaan KDRT. Kimberly sempat menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya, yang pernah menyaksikan pertengkaran antara Kimberly dan Edward. Namun, Kimberly memilih untuk tidak mengungkapkan detail lebih lanjut mengenai dugaan KDRT tersebut. Pengacara Kimberly menegaskan bahwa KDRT menjadi salah satu alasan utama gugatan cerai ini, berdasarkan laporan dari Tribun Medan. Tim hukum Kimberly juga mengungkap bahwa klian mereka pernah melaporkan Edward Akbar atas dugaan KDRT pada tahun 2021. Ibunda Kimberly, Irvina Zainal, juga membenarkan adanya dugaan kekerasan tersebut. Kimberly sendiri mengajukan gugatan cerai terhadap Edward Akbar pada 12 Juli 2024. Dan proses perceraian mereka masih berjalan di pengadilan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.